Juta Tower Prosper 885, ILS 255, Selamat sore. Prosper 885, continue push, KX-167. 4-0-0-7, continue push, 885. Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya Putra, salah satu kontributor pada channel The Controller ID. Nah, kita masih membahas seputar ATC ya, tetapi kalau dari judulnya tadi kalian lihat agak sedikit nyeleneh, ya ini yang akan saya sampaikan ya. Bukan hanya sekedar clickbait, tetapi saya akan sampaikan kenapa jangan jadi ATC. Jadi, bagi adik-adik yang masih duduk di SMA, yang pingin menjadi air traffic controller, yang sudah tahu air traffic control, dan ingin menjadi atau pingin menggeluti profesi ini, kalian harus tonton sampai habis, jangan di skip-skip. agar tidak salah pengertian. Oke, pada konten kali ini, kami akan menyampaikan kenapa menjadi ATC itu tidak enak. Untuk alasan pertama, tanggung jawabnya besar. Menjaga keteraturan transportasi udara agak tetap aman dan lancar itu bukanlah hal yang sepele. Nggak boleh lalai ya, lalu nggak boleh meleng, harus sesuai prosedur dan SOP. Dan terakhir, nggak boleh emosian, ini yang paling penting. Kenapa nggak boleh emosian? Ya jelas ya, jika kami bekerja dalam keadaan yang hard feeling atau perasaan yang tidak enak, maka keputusan yang kami ambil bisa saja salah. Dan apabila terjadi suatu kesalahan, aduh ini bahaya ya, bahaya sekali. Taruhannya nyawa ratusan bahkan ribuan orang, dan resikonya lagi bagi diri sendiri adalah kehilangan pekerjaan dan juga hukuman penjara. Jadi, ini bukanlah hal yang sepele ya. Itu baru alasan yang pertama. Alasan pertama saja sudah membuat kita ngeri untuk menjadi seorang air traffic control. Tenang, masih ada alasan kedua. Alasan keduanya adalah, kita walaupun sudah bekerja, masih saja tetap ujian seperti anak kuliahan. Jadi, ada ujian semester per 6 bulan sekali, ada ujian tahunan per 1 tahun sekali, 2 tahun sekali ya, ada ujiannya, tetap ujian walaupun sudah bekerja. Kenapa sudah bekerja? Harus tetap mengikuti berbagai macam ujian. Hal tersebut berguna untuk menjaga performa atau kecakapan seorang ATC dalam bertugas. Hal ini berkaitan ya dengan alasan pertama tadi, demi menjaga keselamatan dan kelancaran lalu lintas udara. Setidaknya ada 3 ujian yang harus lulus ya, agar tetap bisa bekerja menjadi seorang ATC. Yang pertama adalah ujian rating per 6 bulan sekali. Jadi, ujian semester ya, seperti ujian semester begitu. Ujian rating ini adalah ujian yang dilakukan untuk mengecek kecakapan seorang ATC dalam memandu pesawat berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan. Ujian tersebut itu mencakupi ujian tertulis dan juga ujian praktek. Kedua adalah ujian bahasa Inggris. Ini dilakukan tergantung dengan level kecakapan pada ujian sebelumnya ya. Level 4 itu adalah 3 tahun sekali. Level 5, 5 tahun sekali. Level 6 adalah tidak ujian lagi. Dinyatakan sebagai native speaker atau orang yang sudah lancar berbahasa Inggris. Jadi, tidak perlu ujian lagi. Jadi, begini ya. Misal, saya pada ujian kali ini mendapatkan level 4. Berarti, saya akan ujian lagi 3 tahun ke depan. 3 tahun mendatang, baru saya akan dicek kembali. Kalau saya mendapatkan level 5, berarti 5 tahun ke depan saya akan dicek kembali. Dan kalau saya mendapatkan level 6, berarti saya tidak akan dicek selamanya. Kenapa harus ada ujian bahasa Inggris? Ya, alasannya kita tahu bersama-sama ya. Untuk seorang air traffic controller lalu pilot itu bekerja menggunakan bahasa Inggris ya. Jadi, di pekerjaan sehari-hari menggunakan bahasa Inggris. Jadi, sangat aneh apabila seorang air traffic controller dan juga pilot itu tidak bisa berbahasa Inggris. Ya, walaupun bukan sebagai native speaker, paling tidak dalam bahasa Inggris penerbangan kita harus tahu ya. Jangan pula nanti pilot minta sesuatu, kita tidak bisa memberikan. Itu akan fatal akibatnya. Untuk ujian ketiga adalah ujian kesehatan. Dilakukan berdasarkan usia ya. 21 tahun sampai dengan 39 tahun itu dilakukan selama 4 tahun sekali ya. Jadi, ujiannya 4 tahun sekali. Lalu, kalau usianya sudah 40 sampai dengan 49 tahun itu dilakukan pengecekan kesehatan 2 tahun sekali. Dan untuk usia 50 tahun ke atas itu dilakukan medical check-up selama 1 tahun sekali. Jadi, ya lumayan banyak ya ujiannya. Kalau tidak lulus salah satunya itu, bahasa Inggris rating dan juga kesehatan, ini tidak lulus maka tidak bisa bekerja sebagai air traffic control. Konsekuensinya adalah kehilangan mata pencarian ya. Atau kehilangan atau dikurangi untuk take home pay-nya. Atau penghasilan kita bisa dikurangi. Selanjutnya, alasan ketiga kenapa menjadi ATC itu tidak enak. Ya, pada saat kalian sudah diterima menjadi seorang air traffic controller, sudah diterima bekerja, kalian harus siap ditempatkan di mana saja. Termasuk daerah pedalaman. Seperti di pedalaman Papua, itu kan ada bandaranya. Untuk distribusi logistik. Nah, itu juga ada seorang air traffic control yang mengawasi atau yang memandu pergerakan pesawat di sana. Jadi, kalian harus siap ditempatkan di sana. Kami yang bertugas di daerah kota besar atau di bandara besar, ya cukup beruntung ya kalau dibandingkan dengan rekan-rekan kami yang bertugas di pedalaman. Bertugas di bandara kecil atau di pedalaman itu pastinya sangat berbeda kondisinya dengan bertugas di bandara besar. Masing-masing memiliki tantangan yang berbeda memang. Bertugas di bandara besar sedikit lebih beruntung karena untuk fasilitas umum sudah baik. Tetapi pesawat yang diatur di bandara besar itu lebih banyak ya dibandingkan dengan bandara kecil. Namun, kalau saya mendengar cerita dari rekan-rekan yang bertugas di daerah pedalaman, saya merasa lebih beruntung karena bertugas di kota besar seperti di Jakarta ini ya. Bukan bermaksud untuk mendeskreditkan daerah pedalaman ya. Namun, faktanya memang seperti itu teman-teman. Fasilitas umum masih minim. Bahkan ada suatu daerah yang air saja susah untuk didapatkan. Jadi kalau saya mendengar cerita dari mereka itu, untuk air saja itu memang benar-benar harus dihemat. Bisa mandi satu hari sekali saja itu sudah bagus kata mereka. Nah, kalau mendengar alasan ketiga tadi bagaimana? Sudah cocok belum dengan judulnya? Masih mau jadi ATC? Nah, masih kita lanjut lagi nih ya. Ada alasan keempat, teman-teman. Ada alasan keempat. Alasan keempat adalah penghasilannya. Penghasilannya. Ya, bukannya kecil ya. Bukannya kecil. Saya tidak bilang kecil karena sangat relatif ya. Kecil atau besar. Banyak atau sedikit itu sangat relatif. Tetapi kalau kalian mau kaya, mau naik mobil mewah, tinggal di rumah mewah, bisa liburan kemanapun, jangan jadi ATC. Karena nggak akan mungkin bisa seperti itu. Ya, untuk alasannya, karena memang gaji atau penghasilan seorang ATC itu tidak sebesar seperti yang dituliskan di beberapa artikel. Kalau tanggung jawabnya sih, iya, besar tanggung jawabnya ya. Tetapi untuk penghasilan tidak sebesar seperti yang artikel tuliskan. Ya, untuk kebutuhan hidup sehari-hari sih lebih dari cukup kalau menurut saya. Namun, kalau untuk bermewah-mewah, ya nggak mungkin dengan gaji yang kita dapatkan saat ini. Dan untuk alasan terakhir, kenapa jadi air traffic control atau menjadi ATC itu tidak enak adalah bekerja tidak mengenal tanggal merah. Jadi, tidak ada tanggal merah dalam kalender ya. Kalau kalian sudah menjadi ATC, abaikan tanggal merah pada kalender. Jadi, tanggal merah pada kalender itu tidak berefek untuk kami ya. Abaikan tanggal merah. Tapi, bukan berarti menjadi ATC itu tidak ada hari liburnya. Tetap ada hari libur, tetapi tidak mengikuti tanggal merah pada kalender. Hal tersebut terjadi karena ATC bekerja sif-sifan. Jadi, biasalah kalau kita bekerja sif-sifan atau bagi yang bekerja sif-sifan pasti sudah mengerti sistem bekerja seperti ini. Dan yang paling menyedihkan, kalau bertempatan berdinas di hari besar seperti Idul Fitri, Natal, Tahun Baru, jelas tidak bisa berkumpul dengan keluarga. Apalagi bagi kami yang bekerja atau bertugas di luar kota kelahiran atau di kampung halaman. Jelas, sudah tidak bisa ngumpul itu. Nah, itu tadi ya beberapa alasan kenapa menjadi ATC itu tidak enak. Yang saya sampaikan tadi itu adalah semuanya resiko pekerjaan. Jadi, bagi seorang yang sudah berkuliah mengambil jurusan air traffic controller, pastinya akan tahu resiko tersebut akan dihadapi pada saat bekerja nanti. Jadi, bagi adik-adik yang masih duduk di bangku SMA yang bercita-cita menjadi seorang air traffic controller, kalian harus tahu resiko-resiko ini yang akan kalian hadapi nanti pada saat kalian bekerja. Dan bagi orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya menjadi seorang ATC, harus dilihat dulu ya resiko-resiko ini yang harus dihadapi nantinya. Nah, pada konten berikutnya nanti, kami akan memberikan informasi kepada sobat aviasi sekalian, mengapa harus jadi ATC. Ini menjadi lawan dari konten yang ini ya. Jadi, kalian harus nonton juga nanti konten berikutnya. Jadi, bagi kalian yang mau tahu bagaimana asik dan bangganya menjadi seorang ATC, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi pada konten-konten berikutnya. All Station Break! Terima kasih.